Pada video kali ini, kami bagikan 4 cara mengaktifkan menu pada Microsoft Word. Taukah Anda bahwa bagian terpenting dari suatu program atau aplikasi adalah menu. Menu diibaratkan sebuah saklar yang apabila diaktifkan akan menghidupkan sebuah fungsi. Maka, tanpa adanya menu, sebuah program atau aplikasi tidak akan bekerja dengan maksimal. Begitu juga, apabila sebuah program atau aplikasi mempunyai deretan menu, namun teman-teman tidak dapat mengaktifkannya. Maka, sudah pasti program atau aplikasi tersebut menjadi tidak berguna. Itulah pentingnya mengapa kita harus mempelajari materi ini. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita pahami dulu apa itu menu. Menu adalah daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak atau program yang apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu dari aplikasi. Menu biasanya digunakan sebagai alternatif dari antarmuka baris perintah. Jadi, sebuah program atau aplikasi tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya menu. Dan sebuah program yang baik adalah apabila menu-menu pada program atau aplikasi tersebut mempermudah pengguna atau user. Untuk mengaktifkan menu-menu pada Microsoft Word, Anda dapat menggunakan empat cara berikut ini. Yang pertama, menonaktifkan Collapse Tribune. Cara ini digunakan apabila menu pada program atau aplikasi disembunyikan. Dengan menonaktifkan perintah ini, maka menu akan aktif. Ada pun caranya sebagai berikut. Klik kanan pada tab menu. Kemudian pada jendela yang tampil, hilangkan centang pada pilihan Collapse Tribune. Cara yang kedua, klik kiri pada nama menu. Cara ini cukup simpel. Teman-teman cukup klik kiri pada nama menu yang terdapat pada tab menu. Cara yang ketiga, menggunakan tombol kombinasi pada keyboard. Cara ini digunakan untuk mempercepat pekerjaan atau apabila mouse atau touchpad pada laptop tidak berfungsi. Ada pun tombol kombinasi tersebut adalah sebagai berikut. ALT dan F adalah untuk membuka menu file. ALT dan H untuk membuka menu home. ALT dan N untuk membuka menu insert. ALT dan J dan I untuk membuka menu draw. ALT dan G untuk membuka menu design. ALT dan P untuk membuka menu layout. ALT dan S untuk membuka menu referensis. ALT dan M untuk membuka menu my links. ALT dan R untuk membuka menu review. ALT dan W untuk membuka menu view. ALT dan yang terakhir. ALT dan Y dan I untuk membuka menu help. Jika teman-teman susah menghafal kombinasi di atas. Teman-teman cukup menekan tombol ALT dan secara otomatis tombol kombinasinya akan tampil di layar. Yang keempat, aktifasi program office. Apabila tiga cara yang sudah kami sampaikan tidak dapat teman-teman gunakan, kemungkinan office teman-teman belum diaktifasi. Untuk mengaktifasi, silakan ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buka terlebih dahulu Windows Security. Kemudian, buka virus and treat protection. Pada bagian virus and treat protection setting, pilih Manage Settings. Kemudian, nonaktifkan semua proteksi. Berikutnya, minimize virus and treat protection. Buka kode aktifasi melalui link yang terdapat pada kolom deskripsi. Kopi kode aktifasi. Kopi kode aktifasi. Paskan dengan nama aktifasi cmd. Pastikan pada program notepad. Kemudian, klik kanan file aktifasi cmd, kemudian pilih Run as Administrator. Tunggu hingga proses selesai. Setelah aktifasi sukses, buka kembali Microsoft buat teman-teman. Demikian, sedikit yang dapat kami bagikan kepada teman-teman. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Jangan lupa, berikan like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini hingga akhir. Tonton juga panduan-panduan kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.